sebentar mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Good morning student Good morning How are you today? I'm fine I'm fine too Okay, so as usual Let's start our class by saying and pray together Bismillahirrohmanirrohim Radhimillahi rohba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizukni fahma Amin Okay, let me check the evidence first Dewi Dina Sinta Alisa Enika Helny Amalia So, are you ready for class? I'm ready Okay, so let's open our class Sekarang ibu mau tanya nih Kalian pernah masak gak? Bisa masak atau enggak? Masak air Masak mie Pasti bisa masak mie ya Sekarang ibu mau tanya nih Tapi cara bikin mie itu gimana sih? Yang pertama Apa? Panasin air Panasin air Okay Buka bungkus Buka bungkus Terus? Terus? Nunggu anion didi Nunggu anion didi Dimasukkan ke airnya Betul Terus ditunggu ya Sampai mie nya mateng Sampai menunggu Bungunya di tuang ke piring ya Ya, mangkok atau miring Okay Terus? Dikasih air Dikasih air Ya, air yang tadi dimasak ya Ya, betul Jadi, abis itu kan dikasih air Dan tersadilah sebuah mie Yang bisa kita makan dengan enak Dan untuk membuat mie Itu kita harus mengikuti prosedur caranya Ya, seperti tadi langkah-langkahnya ya Yang udah kalian Berikan tadi Kemudian Sekarang Kita akan belajar tentang Teks prosedur Atau Prosedur teks Dalam bahasa Inggris Teks prosedur adalah Teks yang berisi Langkah-langkah Teks yang berisi langkah-langkah Suatu aktivitas Atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan Nah Untuk kelas 9 Kalian sekarang Tekst prosedurnya Fokus untuk membuat Makanan Dan minuman Selanjutnya Selanjutnya Ada struktur dari Tekst prosedur Yang pertama ada Tujuan Atau goal Dari Dari tadi ya Bikin mie instan Tujuannya itu apa? Buat makan Buat makan Buat bikin mie Buat bikin mie Jadi tujuannya itu tadi Bikin mie ya Supaya kita bisa bikin Mie instan How to make Atau biasa disebut dengan How to make Mie 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 Dari Dari cara bikin mie tadi Bahannya apa aja? Mie 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 Oke Air Sudah Mie dan air Telur Topping 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 Terserah mau tambahin Baso Sosis Cabai Terserah Ya kan jadi lapar Udah sarapan belum? Belum Belum Kok belum sih Sarapannya besok Kemudian Yang ketiga Langkah kerja Langkah kerja Atau Dalam bahasa Inggrisnya Ada Step 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 Langkah kerjanya tadi ya Yang pertama Rebus air Dan selanjutnya yang sudah disebutkan tadi ya Modok struktur sudah paham anak-anak? Sudah Sudah Selanjutnya ada Language feature Sebentar ya Mis, hapus dulu Hapus dulu Ini udah ditulis semua ya? Sudah Ya Harus punya catatan lho Nanti mis, cek bukunya kalian Satu-satu Oke Selanjutnya ada Language feature Yang pertama ada Imperative sentence Imperative sentence Ada yang tau gak apa itu imperative sentence? Belum Belum Jadi imperative sentence adalah kata perintah Biasanya dimulai dengan Begins With The verb Tau kan Verb apa? Tau? Tau? Kata kerja Ya betul Verb itu kata kerja Contohnya Take Atau Spread Put Etc. Untuk lebih mudahnya Untuk lebih mudahnya Sebentar Saya kirim sesuatu ya Nah saya sudah mengirimkan sebuah text procedure ya anak-anak Bisa kalian lihat Bisa kalian lihat How to make sandwich Oke Kan Coba lihat yang method Disitu ada First Take two pieces of bread Nah Take ini adalah kata kerja Jadi dari kalimat tersebut Dapat disemukan bahwa Take two pieces of bread Adalah imperative sentence Dimana Menyuruh kita Untuk mengambil Dua lembar roti Paham anak-anak? Jadi paham ya Imperative sentence nya yang mana? Dan yang kedua Ada Connective Connectivist 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 adalah The word is a link between one sentence and another Jadi connectivist Itu adalah Kata untuk menghubungkan Dari satu kalimat ke kalimat yang lain Bisa lihat di contohnya ya Ada Kalimat pertama First Take two pieces of bread Kemudian yang kedua ada Second Spread the butter thinly On one side of them Tahu gak connectivist nya yang mana? Ya betul Yang first Dan second Ya Jadi kata first Second Then After that Next Later And finally Itu adalah Contoh dari Connectivist Connectivist Kemudian yang ketiga ada Adverbs Yang ketiga ada Adverbs Yaitu Kata keterangan Seperti contohnya Dalam Text procedure yang tadi sudah dilihat ya Ada kata After that Oh Sorry Then Put one slice of cheese on the bird Jadi Adverbnya Put one slice of cheese on the bird Yang second Spread the butter thinly On one side of them Nah kata thinly adalah Adverb Adverb dari Adverb dari text procedure tersebut Sampai sini paham anak-anak? Paham Ya jadi sudah paham ya And Sekarang Kalian berkelompok Masing-masing 5 orang ya Sudah dapat kelompok? Sudah Ya Ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas Membuat text procedure selama 20 menit Ya Dimana dari sekarang? Oke sudah selesai ya anak-anak? Sudah Oke Oke Selanjutnya ada Kelompok untuk berpresentasi Langsung saja dari kelompok 1 Oke Terima kasih sudah semua ya Sudah presentasi semua Sudah Wow waktunya abis anak-anak Oke So Karena waktunya udah abis Let's close our meeting by say Hamdallah and pray together Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next week See you next week Nanti di belajar lagi ya di rumah Ok Eh Spiro Spiro Piano 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sebelum kita pergi ke pelajaran hari ini, mari kita buka pelajaran hari ini dengan reciting Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, so I will check your attendance list. Oke, Amalia, Anika, Lisa, Sinta, Helmi, Dina, Priya, Leni. Oke, then all of you, semuanya hadir ya? Yes, Jernis. Oke. Untuk hari ini, kita ke materi yang baru ya. Materi kali ini tentang keberadaan benda, hewan, atau sesuatu. Nah, di sini ibu akan menjelaskan menggunakan kata kata where is, where is, dan where are. Di sini ada yang sudah tahu kegunaan where is dan where are? Okay, langsung saja ya. Where is itu digunakan untuk keberadaan singular. Kalian tahu singular itu apa? Tunggal. Oke, singular. Ya, tunggal. There is digunakan untuk singular dan uncountable nouns. Uncountable, kalian tahu? Apa uncountable? Ya, uncountable itu tidak terhitung ya. Benda yang tidak terhitung. Apa aja? Kayak misalkan gula, gula pasir, air. Terus, apa lagi? Susu, kopi. Ya, itu kan tidak bisa dihitung satu-satu ya. Nah, jadi itu menggunakan where is keberadaannya. Kemudian there are. There are itu digunakan untuk plural noun. Nah, kalian tahu apa itu? Plural. Plural. Jama. Ya, jama. Jama itu sama dengan banyak atau lebih dari dua. Ya, lebih dari dua. Dua atau lebih dari dua. Oke, jadi there is untuk singular dan uncountable. There are untuk plural noun. Oke. Oke. Nah, ibu kasih contoh. Kalau di benda, berarti pakai there is atau there are menurut hitungannya ya. Coba kalau ini. Apa? Ini apa? Pen. Pen. Oke. Kalau misalkan pen, ini ibu cuma punya satu. Itu. Berarti pakai there is. There is. There is. Berarti kalau di kalimat jadi? There is a pen. There is a pen. Oke. There is a pen. Ini. Apa? Table. 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 Kalau pakai there is, there is atau there are? There is. Is. There is atau there are? Is. Is. There is. Oke. There is a table. Table. Oke. Sekarang, ibu punya dua. Apa ini? Spidol. 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 Bahasa Inggrisnya apa? Spidol. 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 Marker. 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 Di sini ibu punya dua. Marker. Nah. Pakainya there is atau there are? There are. There are. There are. Berarti kalimatnya jadi gimana? There are. Marker. Marker. There are. Ya. There are two markers. There are two markers. So. Kalau misalkan. Di sini ada tiga kursi. Berarti pakainya there is atau there are? There are. There are. Kalimatnya jadi? There are three chairs. Oke. There are three chairs di sini ya. Oke. Sekarang yang uncountable. Yang uncountable dipakainya biasanya pakai many atau some kayak gitu ya. Misalkan ada beberapa susu di atas meja. Then there are some milk on the table. Oke. Jadi. There are. There are. There is. Sorry. There is some milk on the table. Oke. Jadi. Pakai some atau any gitu ya. Atau ada yang punya contoh lain? Coba apa? Amalia coba kasih satu contoh. Kalimat. Disitu aja. Bilang. There are. There are many. There are atau there is. There are atau there is. Ini buat yang uncountable noun. No. There is. There is. Any. There is anybody. Oke. There is anybody else. Anybody else. Anybody else. There is anybody else. Berarti disini anybody itu berapa orang? Lebih dari? Satu. Oke. Lebih dari satu. Oke. Lebih dari dua orang. Oke. Sampai disini ada yang ditanyakan? 6. Oke. Sudah selesai? Oke. Oke. Untuk. Sekarang. Coba kalian buka halaman 9. Kemudian kerjakan yang ada di evaluasi di sana ya. Oke. Oke. Sudah selesai? Sudah. Oke. Sudah. Ibu akan periksa nanti di akhir bersama dengan pengumpulan tugas-tugas yang lain. Oke. 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 Untuk hari ini. Mungkin ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Kita bertemu minggu depan. Oke. Cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan menggunakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Siapa? bisa. Lalu kita lihat. Tidak. Takut. Takut. Aku dikasih sini kan bakal ada kancin. Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Amin Selamat menikmati Masuk semua ya hari ini ya Masuk please Kalian udah sarapan belum nih? Belum Kalian tahu gak? Animals Yang kalian pahami Terkait Terkait gajah Atau Hewan-hewan Terus Adjektif Dari adjektif Gitu Nah Kita Selanjutnya kita akan Pelajari Ibu gambar dulu ya Kalian Perhatikan terlebih dahulu Tepatik 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 Janganis Tepatik Tepatik Terima kasih. 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 Bener gak nih anak-anak? Bener gak? Bener gak? Bener gak? Oke. Yang kedua? Ya, Dina. Cat. Cat. Bener gak? Bener gak? Bener. 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 Helmiana Benar gak nih? Benar Yang kelima Leni C C Yang benar B ya Nah Kalian lalu Nilainya D x 2 5 x 2 Hasilnya 100 ya Eh 5 x 20 Astaghfirullah Salah Maaf Nah Ibu panggil ya Anak-anak yang Nilainya bagus dan Kurang Silahkan di Gak apa-apa di Spill aja gak apa-apa Ya Alisa 80 Bagus Helmi 80 Wah Sip Leni 60 Aduh Gak belajar ya mbak Sinta 70 Ya oke Dina 60 Aduh gak belajar ya mbak Oke Oke sip Nah setelah ini Kalian Yang Kurang dari 70 Remedi ya Di Minggu Depan Ntar ibu Kasih soal lagi Yang remedi Di kantor ibu Oke 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 Nah Kesimpulan Pada pagi hari ini Yaitu Kita mempelajari Tentang Describe People Describe People Object And Animals Nah Mungkin Sekian dari Ibu Sampaikan hari ini Please say Hamdallah Together Alhamdulillah Hirobbil Alamin Thank you See you See you miss Thank you Oke Wisma Siapa? Oh Yeah Okay You Mm Nine a Yeah 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 I же Terima kasih. 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 oke, let me introduce myself my name is Sinta Liananur Akira you can call me Miss Sinta or Ira I'm from central of Java and I live in in Berbes in Bantarkaum on apa ya nama desa saya ya Bang Bayang Hilir Street precisely I live at 13 13 Bang Bayang Hilir Street pria kamu kenapa pria menggadu sendiri ya terlalu aktif ya kamu ya ya oke nah apakah kalian tahu yang barusan ibu lakukan itu apa perkenalan perkenalan introduce ya jadi kita sekarang mau mempelajari tentang this is me this is me this is ya ya atau introduce myself lah dalam dalam introduction ini we will learn we will learn to share and inquire each other kita mau men share atau memperkenalkan diri kepada orang lain including termasuk includingnya yang satu our identities our identities apa our identities identitasnya kita ya yang kedua yaitu our hobby hobbies ya and what we like what we like what we like yang ketiga yaitu including the member salah nah jadi dalam introduction ini itu meliputi our identities nantinya ya our hobbies atau apa yang kita sukai dan juga anggota keluarga kita kita memperkenalkan identitas kita lahir di mana eh lahirnya tanggal berapa lahir di mana tinggal di mana terus kita suka sama sama apa aja terus juga apa anggota keluarga oke sekarang ibu mau minta satu anak buat maju ke depan latihan introducing myself siapa pilih aja ya Anika Anika Leni nanti minggu depan ayo 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 perkenalkan diri kamu sendiri ke teman-teman kamu oke good morning everybody morning morning my name is Anika Sari i i i i from now i live in kemana and now i am studi in and i in the boarding school 4 and 3 oke wow mondok ya kamu ya oke tepuk tangan buat Anika ya silahkan duduk ya oke itu adalah contoh dari introduction ya tadi kan sudah dicontohkan oleh Anika sampai sini sudah paham semua paham ya jangan lupa ibu mau kasih tugas buat kalian minggu depan dikumpulkan ya kalian bikin sebuah percakapan percakapan tentang apa sama teman sebangku kalian tentang introduction oke mungkin karena waktunya sudah habis ya let's close our lesson by saying hamdallah together and pray together Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfiruka wa'atuhu bu'ilai oke thank you for your attention Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Good night good night you miss good night bye good night bye good night good night tapi ini ya gak pas iya ini iya soalnya ini gak masuk kayaknya perlu kebal lagi gitu iya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning kelas morning miss how are you today? i'm fine too thank you oke before we start our lesson today let's pray together ketua kelas silahkan untuk memimpin doa oke ibu absensi dulu ya ada yang tidak masuk atau hadir semua? oh hadir semua oke berarti nihil ya oke oke anak-anak minggu kemarin kita itu belajar tentang apa ya ada yang tahu? iya betul minggu lalu kita belajar tentang tindakan atau kegiatan tentang memberi dan meminta informasi terkait tingkah laku orang yang dimana contohnya itu misalnya kayak misal kegiatan yang sering terjadi contohnya we go to school by bus misalnya itu kita pergi sekolah biasanya naik bis gitu ya oke sekarang kita melanjutkan materi kita hari ini tapi sebelum itu ibu mau bertanya nih kepada kalian do you know what is this? harimau oke harimau can you describe this animal? berkaitan berkaitan warnanya kuning oh kuning oh iya oh iya nakutin ya makanya daging iya jadi kalau misalnya kalau ketemu ini hati-hati ya nanti kalian diterkam bahaya loh iya oke terus second picture what is this? kucing oh iya cat can you describe this? saya punya kucing iya punya berapa? oh lucu banget miss juga tadinya punya sekarang udah gak punya iya can you describe this? warnanya kuning oh iya oh iya kakinya empat juga ya ini kucing versi cute kalau ini kucing versi serem ya iya oke terus ibu juga ada video nih tapi karena proyektornya lagi susah jadi audionya aja ya kalian perhatiin ya ya oke jadi dari video ini apa sih maksudnya ya iya jadi dari video ini itu ada seorang kakak yang kehilangan adeknya di tempat bermain nah kakaknya itu lagi mencari adeknya ke pusat informasi terus kakaknya ini mendeskripsikan adeknya itu pakai apa rambutnya bagaimana terus namanya siapa gitu adeknya itu namanya Rora oke nah jadi gambar tadi dan video tadi itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini ada yang tahu apa iya descriptive text oke jadi the definition of descriptive text is that describe illustrate or elaborate on something such as object person or certain place jadi text jadi text descriptive ini itu bertujuan untuk mendeskripsikan tempat orang ataupun mungkin hewan peliharaan kalian ya iya terus nah untuk generic structure of descriptive text ini sendiri itu ada dua yang pertama itu ada identification yang kedua itu ada description nah di identification ini itu berisi tentang kayak gambaran umum atau pengenalan tentang apa yang akan kita jelasin misalnya itu kita mau menjelaskan tentang kucing jadi itu kayak gambaran umum tentang kucing ditulis di identification terus kalau description ini itu kayak berisi tentang ciri khusus atau sifat-sifat dari benda orang atau hewan tadi misalnya kucing itu berkaki empat warnanya kuning atau oranye gitu terus next itu ada language feature of description text nah jadi ciri bahasa dari descriptive text ini sendiri itu ada tiga yang pertama use simple present tense nah simple present tense ini kita pelajari ya kemarin yang dimana itu pola kalimatnya itu menggunakan subject verb bisa ditambahin s atau es terus object terus yang kedua itu use adjective kalian tahu adjective itu apa ya iya contohnya kata sifat apa iya in english iya beautiful oh you look so beautiful nah terus yang ketiga itu ada noun press noun noun press noun press ini apa kata kata ker iya kata kerja tapi yang jelas misalnya itu contohnya ada big ear berarti kalau misalnya gajah itu has a big ear iya telinganya gede gitu ya terus bisa juga sofa itu kayak misalnya kucing bulunya lembut gitu ya oke terus ada contoh nih contoh tentang descriptive text yang judulnya itu my friends paragraph pertama itu merupakan identification yang selanjutnya itu description oke ibu ada tugas buat kalian kalian nanti dibagi menjadi 5 kelompok ya oke udah ibu beri waktu 15 menit untuk untuk mengamati struktur dan apa ciri bahasanya ya oke sudah cukup oke terima kasih silahkan perotiran kelompok oh iya terima kasih kelompoknya mbak Enika sangat bagus ya oke karena mungkin waktunya udah habis ibu akhiri dulu ya pelajaran hari ini tapi ibu punya tugas buat kalian nih tugasnya itu kalian membuat tes descriptive tentang hewan peliharaan kalian kalian punya kan kayak tadi Enika punya kucing nah kalian deskripsikan ya oke ibu tunggu besok ketua kelas tolong dikumpulkan di meja ibu ya sebelum istirahat kedua oke mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama oke thank you for your attention guys see you next week jangan lupa dikerjain ya tugasnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 jangan maju dulu berubarakatuh aku tanggapas wabarakatuh 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 Hai ujung di harkus Hai orang-orang bapak kota ngapasnya wish langsung hai 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 langsung pasih Hai teman-teman Hai ini bukan orang loh Hai selesai temenan teman-teman Hai ini bisa teman-teman hai 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 TH selamat menikmati 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 Oke, I'm very well, thank you Keadaan Ibu sangat baik, Alhamdulillah Nah, semoga saja kita yang berangkat pada hari ini Dalam keadaan sehat walafiat As usual, before we start the lesson today Let's pray first together Prayer begins Finish Oke I will take the attendance list Please, if I'm calling your name Raise your hand and say present Priya Umi Dewi Amalia Sinta Alisa Triani Leni Dina Helmiana Berarti tidak ada yang Alfa ya hari ini Nah, oke anak-anak Kalau misalnya kita tidak ada Kepentingannya mendadak ya Misal sakit Atau ada kepentingan keluarga Maka kita harus berangkat Sekolah Karena apa? Karena sekolah itu wajib Harus Tadi Habis pelajarannya Miss Alisa Materi deskriptif ya Betul ya Betul ya Oke Jadi, minggu kemarin kita Terima kasih telah berdiskusi Membahas tentang derajat perbandingan Jadi, anak-anak Ketika kita ingin mengatakan kata lebih dalam bahasa Inggris Kita bisa menggunakan formula apa? Oke, good mbak Dina Kita bisa menggunakan formula More Atau Akhiran I R Misal My pen More expensive Than your pen Pulpen saya Lebih mahal Daripada Pulpenmu Nah, untuk mengatakan kata paling Kalau paling itu kan berarti ter Ya Si paling Tertinggi Terpendek Tercantik Termahal Termurah Dan sebagainya Maka kita menggunakan Formula apa? Oke, good mbak Amalia Kita menggunakan formula Most Atau akhiran IST Misal Alia Is Highest In the class Alia Paling tinggi Di dalam Ke Kelas Nah, karena kemarin kita sudah Membahas materinya Maka hari ini We Have Jaili test Jadi, hari ini kita akan mengadakan Ulangan harian Belum belajar Belum belajar Tapi ini soalnya Sangat mudah sekali Oke Let's prepare your books And stay Stay Silahkan Disiapkan bukunya Dan alat tulisnya Waktunya 10 menit dari sekarang Silahkan dikerjakan Jangan mencontek ya Oke, sudah selesai anak-anak? Belum? Oke Ibu kasih 5 menit lagi Oke, sudah selesai ya? Sudah Nah, sekarang jawaban dituker dengan Teman sebangkunya Iya, oke Sudah semua ya? Sekarang kita cocokkan jawaban bersama-sama Yang pertama B Longer Betul Yang kedua Betul semua? Betul Yang kedua Sea More beautiful Betul? Oh, ada yang salah? Betul Nah, yang ketiga ini mengartikan ya Gajah hewan paling besar di bumi Elephant biggest on earth Kalau yang benar Benar, berarti kalau ada kata yang salah Disalahkan Yang keempat ini juga mengartikan Read apple Are 5,000 more expensive than pink apples Artinya Apel merah 5,000 lebih mahal daripada apel pink Satu kata salah maka disalahkan Oke, silahkan di jumlah ya anak-anak Untuk skornya itu kan ada 4 soal Nah, satu skornya mendapatkan 0,25 Jadi Semua maksimalnya nilainya 100 25 dikali 4 itu kan 100 Bisa ya anak-anak? Bisa Bisa, oke Sekarang ibu nilai Ria Umi 75 Dewi 75 Amalia 75 Sinta 75 75 Alisa 100 100 Triani 90 Leni 70 70 Dina 100 Helmy ya anak 100 Oke, karena Di dalam pelajaran Kali ini Tentang degree of compression Yang mendapatkan nilai tertinggi Yaitu Mbak Alisa 100 Oke Give a plus For Mbak Alisa Oke Nah Jadi Buat Mbak Buat Mbak Alisa Ibu punya hadiah This is pen Please come here This for you Nah, jadi Buat anak-anak yang Belum mendapatkan nilai 100 Silahkan belajarnya Untuk digiatkan Terlebih Lagi ya Nah, untuk Mbak Alisa Sudah mendapatkan nilai 100 Jangan sombong Oke Kita harus Selalu belajar Bahasa Inggris Karena apa Belajar Bahasa Inggris Itu penting Semua mata pelajaran Itu penting Tidak ada yang lebih penting Dan tidak ada yang tidak Lebih penting Semuanya penting Karena Bahasa Inggris Apa Bahasa Inggris itu Bahasa yang internasional Bisa kita gunakan Untuk Masa depan kita nanti Misal kita mau pergi Ke suatu Wisata gitu ya Kita pergi ke Jandiporo Budur Nah, disitu Pasti kita bertemu Dengan banyak turis Kita pengen foto Kita menggunakan Bahasa Inggris Oke Untuk hari ini Ada yang mau ditanyakan Tidak Cukup ya Oke Kalau begitu Ibu cukupkan Terima kasih Atas perhatian Ibu minta maaf Apabila Ibu banyak kesalahan Ibu akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Terima kasih thank you thank you eh kok ribut ya please banget ribut ini orang-orang dikirp ngapa Astagfirullahaladzim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning student how are you today I'm fine to thank you before we start our lesson today it would better if we pray together pray begin finish let me check the attendance first ada yang tidak masuk hari ini masuk semua ya masuk semua coba dicek teman sebelahnya barangkali ada yang masih di kantin sudah masuk semua ya sudah sudah semua ya ya oke sudah siap untuk belajar atau belum belum siap ya harus disiapkan ya alat tulisnya disiapkan dulu buku materi yang materi yang mata pelajaran sebelumnya silahkan disimpan materi pelajaran bahasa Inggris silahkan dikeluarkan dari tas ya sudah siap semua teman anak-anak belum siap dong ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa tentang greeting card ya harus diingat-ingat enggak boleh dilupakan nah hari ini kita akan belajar tentang song ya hadisinya ada yang suka kami nyanyi biasanya kalau di kamar mandi pasti pada nyanyi kan Iya dong jelas dong nggak papa daripada nyanyinya diluarkan suaranya Fawos jadi manusia unding di dalam kamar mandi hari ini kita akan belajar ada tentang song atau lagu judulnya apa judulnya count on me punya Bruno Mars ada yang tahu ya ibu kan gaul anak gaul jadi di tiktok dong lihatnya sekarang kalian tolong berkelompok ya dibagi kelompok ini ada berapa anak ada 15 ya dibagi menjadi dua kelompok ya kelompok satu sama kelompok dua ya jadi di dalam kertas itu sudah tersedia lirik lagu count on me punya Bruno Mars yang di belakang tolong jangan ribut ya ibu nggak mau ngecewi-cewi iya udah nggak kayak ribut kok ribut apa kamu enggak nggak boleh ribut apa sih nggak boleh ribut nggak boleh ribut sekarang ini nih ini nih ngecewi wuuuu gue boleh seperti itu harus sopan sama guru ya anak-anak enggak ibu ini sudah dilihat masing-masing kertasnya ya ada lirik lagu ya iya silahkan dibaca baik-baik setelah itu di analisis nyanyinya minggu depan kalau kita sudah selesai menganalisis di bawahnya itu ada soal-soal silahkan dikerjakan secara berkelompok berdasarkan tadi kelompoknya sudah dibagi ya ibu kasih waktu maunya berapa menit kalau satu jam nanti selesai mata pelajaran ibu dong kalau satu minggu buat PR yaudah tak usah kok gitu yaudah ibu kasih waktu 30 menit cukup cukup banget ya ya silahkan dikerjakan dengan baik ya 30 menit gak boleh males kita harus rajin supaya memiliki masa depan yang cerah seperti itu ya anak-anak bagaimana kelompok ini ada yang mau ditanyakan tidak bu sudah jelas semua ya kelompok 2 sudah jelas jelas banget ya silahkan dikerjakan ya sudah 30 menit 30 menit tidak teras ya anak-anak iya waktunya berjalan sangat cepat sekarang kita koreksi bersama-sama ada yang mau maju ini Alisa Alisa ketua kelompoknya Alisa kan kelompok 1 ya Alisa yang tadi soalnya kita koreksi bareng-bareng iya yang nomor 1 jawabannya adalah friendship iya betul what is the time of the song jadi tema dari lagu tersebut lagunya menceritakan tentang friendship 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 bukan friend zone gak boleh ya kalian masih kalian masih kelas 7 masih kelas 7 belum boleh friendship friendship friend zone apa miss alhamdulillah sudah sering gak boleh ya harus mencontoh yang baik-baik dari seorang guru ya ya yang kedua yaitu Mbak Alisa andalkan aku ya count on me artinya andalkan aku kok bisa si miss count kan artinya menghitung nah ini ini merupakan frasa verb atau kata kerja frasa frasa itu apa frasa adalah gabungan dari dua atau tiga kalimat kata maksud saya mohon maaf nah contoh lain dari frasa frasa verb ya frasa verb kalian tahu look itu artinya apa lihat artinya lihat ya kalau ditambahkan dengan kata yang lain look for itu sudah berbeda arti artinya ada yang tahu look for look for mencari betul look after ada yang tahu look after look after gak tahu gak ada yang tahu look after artinya menjaga kalau look at lihat 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 tidak suka tidak suka di sebelah sudah di sebelah pemainnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya according to the tag to the song what should we do when our friends in trouble Mbak Hilmiana silahkan nomor tiga jadi kita harus membantu teman kita yang sedang kesusahan yang sedang berada di dalam masalah bagaimana Mbak Pria tidak boleh karena kita sebagai manusia harus saling tolong menolong lalu nomor empat yang nomor terakhir Mbak Hilmiana what does I will be the light to guide you mean I will always work at company you ya betul sekali jadi I will be the light to guide you berarti aku akan selalu menuntun dan menemanimu jadi kemana-mana itu selalu bersama ya saling menuntun ini pertemanan bukan percintaan bagaimana anak-anak dapat dibahami semuanya bisa bisa ya karena waktunya sudah hampir habis jangan lupa untuk dipelajari lagi kalian juga boleh didengarkan lagunya ya bisa cari di youtube atau di spotify gampang nanti ya jangan lupa pokoknya dipelajari minggu depan kita nyanyi bareng-bareng lagunya Count On Me punya Bruno Mars ya let's close our meeting today by reciting Hamdallah together Alhamdulillah everybody put your hands up kurang kompak sekali lagi everybody put your hands up and see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh thank you miss oh my god aku deg-dega oh my god aku deg-dega aku deg-dega aku siapa ya aku siapa ya aku siapa aku siapa kece sana kenti Hai ini hai 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 ah Oh ya Oh disini ya 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 kok disini kondisip 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 mengantikan baju wuish 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Good morning student Good morning How are you today? I'm fine I'm fine Okay, let's start our class by saying Basmalah together We will check your presidency Who absent today? No one Okay, good Okay, today we will learn about articles Ada yang tau artikel artinya apa? Cina Bukan ya We will learn about artikel Things around us Jadi Artikel Terdapat tiga artikel yang ini Pertama E N Dan The Ada yang tau perbedaan dari ketiga artikel ini? Tidak 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 tau ya Pertama N is used before a noun that is general Jadi Ini 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 bersifat masih general Atau not specific Untuk kata benda yang sifatnya masih general atau tidak specific Contohnya E E Apple Terus E Book Ada yang tau kenapa ini menggunakan N sedangkan ini menggunakan E Huruf vokal Ya pintar sekali Ini karena huruf vokal Jika huruf vokal A I U E O Maka Kata sandal yang digunakan adalah N Jika Menggunakan huruf konsonan Maka kata sandal yang digunakan adalah E Paham ya? Tidak Pahami Selanjutnya adalah D D D digunakan Jika kata Eh Atau Benda yang digunakan sudah spesifik Kebalikannya Dari E dan N Jadi ini sudah spesifik Thanks Ini bisa digunakan untuk kata kerja singular Maupun plural Contoh My mother Part I To Di sini terdapat dua kalimat. Kalimat yang pertama masih menggunakan artikel O. Yang mana? Dress ini belum spesifik. Dress mana yang dibeli? Sedangkan kalimat kedua menggunakan kata-kata artikel atau kata sadang de. Karena dress ini sudah sangat spesifik. Dress yang mana? Yaitu dress yang dibelikan oleh ibunya. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Kayaknya jika kalian sudah paham. Bisa silakan berkelompok, berpasangan dua orang-dua orang. Kemudian, kalian bersama teman kalian membuat list. Membuat list lima benda yang ada di kelas ini. Kemudian, kalian menggambar benda tersebut ya. Menggunakan kata sadang ya. Misal, kalian menggambar pen. Misal seperti ini ya. Oke, ibu beri waktu 10 menit ya. Silakan berkelompok. Sudah. Oke, sudah. Silakan masing-masing dari kelompok mempresentasikan hasilnya. Oke, sudah dipresentasikan semua ya. Kemudian. Sebut, coba masing-masing anak sebutkan bangunan-bangunan yang ada di kitar kalian. Misal sekolah, bank, polis stesen. Di sekitar rumah karyar. Di sekitar apa? Oke, misal market. Moskoo. 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 Gimana? Bedroom. Apa? Bedroom. Bedroom. Oke. Hotel. Hotel. Makan itu mobil. Wan, wan, wan. Mau makan bersama. Oke. Ya, dimakan. Kata sadang untuk ini apa ya? Ayo artikel yang digunakan untuk market. E. Lintar sekali. Market. Kemudian Moskoo. 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 Oke. Kemudian sekarang kita untuk kata kerja. Nah, jika di sini terdapat ini nih. Misal ada beberapa spidol. Kalian nyebutnya ini apa? Jumlahnya. Tool. Oke. Tool marker. di sini ada beberapa kursi. Di sini ada beberapa kursi. Some chairs. Oke. Sudah dipahami ya anak-anak untuk jumlah ini. Jadi kalian itu harus mengenali nama-nama benda. binatang. Dan bangunan umum atau public building. di sini. Di sekitar kalian. Oke. Oke. Because the time is up. I will close our class by saying Hamdallah together. Alhamdulillah. 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 Amin. I'll see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey,'re yummy. Bye, yummy. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kartu ucapan atau greeting card ini adalah tag khusus yang berupa pesan terdiri atas harapan dan doa greeting card ini dibuat untuk memberikan selamat kemudian harapan doa serta menunjukkan simpati jadi greeting card atau kartu ucapan itu seperti menulis surat tetapi informal ya dan lebih singkat biasanya itu dikirim ke teman terdekat misal sahabat atau juga kepada saudara oke nah sekarang kita lanjutkan ke struktur kebahasannya struktur kebahasan dari greeting card yang pertama itu nah yang pertama ini adalah receiver atau penerima jadi untuk menulis bagian atas itu ditulis dulu penerimanya siapa atau siapa yang dituju bisa dengan contoh dengan menulis menggunakan dear and atau menggunakan to misal to my beloved sister nah bisa dengan menggunakan dear atau to ya dear and misal atau to my beloved sister nah kemudian yaitu bagian isinya atau body nah ini meliputi tiga ya yang pertama itu menggunakan menggunakan kutipan atau quote yang kedua menggunakan picture yang ketiga menggunakan expression nah di kutipan ini bisa dengan apa harapan atau doa kemudian juga dengan kata-kata mutiara sedangkan picture ini itu menggunakan ilustrasi gambar ilustrasi gambar yang sesuai dengan peristiwa atau hari spesial yang dialami oleh penerimanya kemudian expression expression ini bisa menggunakan congratulations expression atau juga ucapan bersimpati dan yang terakhir yaitu sender atau pengirim nah di bagian akhir itu ditulis nama pengirimnya siapa bisa dengan nama lengkap atau inisial misalnya nama lengkap minta anji kemudian dengan inisial bisa dengan your best friend nah bisa dengan your best friend love saat mengirim eh saat menulis bagian pengirimnya oke sampai sini paham paham sudah sudah dicatat ya sudah ibu hapus dulu nah sekarang kita bahas unsur kebahasannya itu ada dua ya yang pertama itu happy atau consolation yang kedua itu simpati atau hendului nah yang pertama itu menggunakan ucapan yang memberikan selamat atau seperti congratulations atau juga bisa happy birthday selamat ulang tahun kemudian congratulations for winning the competition nah itu adalah contoh ungkapan yang memberikan selamat ya nah kemudian yang kedua itu menggunakan ungkapan yang menunjukkan simpati atau turut berduka misalnya sorry for your loss atau sorry for your death nah itu adalah contoh ungkapan yang menunjukkan simpati atau turut berduka oke sampai unsur kebahasan ada yang ditanyakan oke sekarang berkelompok ya oke jadi tiga kelompok ibu bagikan dulu soalnya nah disini ada dua greeting card ya silahkan identifikasi struktur teks dan unsur kebahasanya bisa dipahami ya oke digerjakan sekarang waktunya 15 menit oke cukup ya oke sudah semuanya ya oke kita cocokkan bersama jawabannya yang pertama struktur teks 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 satu penerimanya Tony kemudian isi yaitu menunjukkan congratulations expression dan menggunakan kutipan yang berupa harapan dan doa pengirimnya adalah Cindy teks dua penerima aziz kemudian bagian isi menunjukkan congratulations expression ya memberikan selamat pengirimnya Fahri nah unsur kebahasanya teks satu dan teks dua itu memberikan selamat ya jadi pengirimnya ikut berbahagia atau turut memberikan selamat dengan yang apa dengan keberhasilan yang telah dilakukan atau telah dilalui oleh penerimanya oke sekarang hitung benar berapa ya benarnya berapa nah nilainya biar nanti ibu yang hitung sekarang dikumpulkan lembar jawaban dan soalnya oke sudah ya tadi kita sudah belajar tentang greeting card atau kartu ucapan oke disini siapa yang menyebutkan contoh dari kartu ucapan jenis-jenis kartu ucapan selamat ulang tahun selamat ulang tahun ya kemudian ya 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 itu adalah contoh dari kartu ucapan ya nah sekarang karena waktunya sudah habis ada tugas individu ya oke nah silahkan kalian buat greeting card temanya bebas mau tentang kartu ucapan atau kartu ucapan ulang tahun atau ucapan selamat atas kelulusan temanya bebas sekreatif kalian nah dikumpulkan minggu depan di meja ibu sebelum jam pertama ya oke bisa dipahami ya oke berhubung waktunya sudah habis kita akhiri dengan bacaan hamdallah bersama-sama jangan lupa belajar ya di rumah see you next week wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wakil insya hamdallah wabarakatuh hamdallah wabarakatuh ah cebis cebis cekut cekut cebis ah cekut ah ukur environments kan kan kita memen�a mulai orang 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 ilmu oke Khif sẽ versi Apa? Ini ada Oh tidak Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh How are you today? I'm fine Thank you Okay, I'm fine to thank you Have you eaten this morning guys? No Belum, belum makan? Ya Jadinya lemes ya Oke, makanya besok-besok Kalau pagi-pagi itu sarapan dulu Oke Well, before we start our lesson today It will be better we are praying together Praying start Finish Now, let me check the evidence first Dina Sinta Triani Okay, no one is missing right? Okay, good Ibu mau tanya Kemarin masih Kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Okay, good Jadi Kemarin kita membahas Berkaitan dengan Pren? Prenown Ya, pronoun Apa itu pronoun? Kata ganti Betul So Are you ready to study now? Yes Yes Good Today we are Discuss about Ada yang tau? Coba dibaca Apa ini? Preposition of place Oke Preposition of place Ada yang tau? Apa itu preposition of place? No Tuh Sip Anika Jadi ini preposition itu adalah Kata Depan Ya, kalau di bahasa Indonesia itu namanya kata depan Ya Preposition of place Disini Kita akan belajar berkaitan dengan kata depan Kata depan ya Preposition of place Jadi ibu menggunakan place card ya Untuk belajar kalian hari ini Nah Fungsi dari kata depan ini ada yang tau buat apa? Ya Betul Jadi ini untuk menerangkan berkaitan dengan sebuah lokasi atau tempat sesuatu barang, binatang, atau orang gitu ya Jadi disini ada beberapa preposition of place The first is Ada yang bisa baca? Under 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 Jadi bacanya under Repeat after me Under 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 Oke disini ada contoh kalimatnya The cat is under the box The cat is under the box Tau kan? Tau kan? Ini apa? Box Box Kotak Terus kucinya dimana? Di bawahnya Oh iya betul Kucinya ada di bawah kotaknya Makanya ini pakai preposition yang under The cat is under the box ya Udah paham ya under? Oke kita next ada In Kucinya kira-kira ini dimana ya? Di kata Di dalam Di dalam Di dalam apa? Di dalam Di dalam Box Jadi di dalam itu bahasa inggrisnya? In Contoh kalimatnya ada The cat is in the box The cat is in the box Udah paham ya? Agak Oke jadi kucinya itu ada di dalam Box Selanjutnya ada Apa ini? Kira-kira di apa ya kucinya ya? Ada di atas? Box Box Nah kita masuk ke contoh kalimatnya Contohnya The cat is on the box The cat is on the box Good Jadi kucinya itu ada di atas? Cardus Kardus Oke next ada Apa ini? Kucinya ada di mana ya? Di belakang Di belakang apa? Di belakang kotaknya Jadi posisi kucinya itu ada di belakang kotak Nah kalau di belakang bahasa inggrisnya itu Behind Contohnya Contoh kalimatnya The cat is behind the box The cat is behind the box Oke jadi kucinya itu ada di belakang Box Next Ada Near Near Ada yang tahu makna kata near Apa arti dari near? Near Oke good Dina Dekat Jadi kucinya itu ada di Dekatnya kotak Yeah the box So The sentence is The cat is near the box Repeat after me The cat is near the box The cat is near the box Oke good Next Is Beside Beside Ada yang tahu makna dari beside? Apa arti itu beside? Di samping Jadi posisi kucinya itu ada di Samping Di samping kotaknya Oke repeat after me ya The cat is beside the box Beside Coba Ulangi Bisa diulangi The cat is beside the box Oke The cat is beside the box Good Next ya Ini ada A Ada yang bisa baca? A Above Above Ya Jadi kucinya itu ada di apa ya? Di mana ya? Nggak tahu Kok katanya apa? Apa coba? Di atas Ya di atas Bukan di antara ya Di atas Nah Ya mungkin lagi terbang gitu ya Tadi kita Ada yang ingat Tadi juga On ya On itu apa maknanya? Di atas juga kan? Nah Jadi bedanya apa? Antara on sama above Ada yang tahu? Nih On dan above Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah Jadi ibu kasih tahu ya Kalau on itu Berarti Bendanya itu Menempel di Permukaan Misalnya ini kotaknya Gitu Nah Kalau yang above Itu Tidak menempel Gitu Kita lihat ya Kalau kucinya itu kan Nempel ya Di atas Box-boxnya Nah Betul Jadi ini Pakainya yang On Nah Kalau misalnya Tidak menempel Berarti Pakainya yang Above Contoh Kalau lampu Lampu itu Pakainya apa berarti? On Karena Menempel Oke Good Next Di sini ada Kucing sama Box Kucingnya lagi ngapain Kira-kira ini? Dodok Dodoknya gimana? Duduknya dimana? Di depan Di depan Jadi di depan Bahasa Inggrisnya itu? In Front of Repeat after me The cat is in front of the box The cat is in front of the box Artinya apa? Kucing Kucing Last is Between Between Ada yang tahu Arti dari between? Antara Di antara Jadi posisi kucingnya itu ada di antara apa? Box Di antara dua Box Ya Repeat after me The cat is between the box The cat is between the box Ya Artinya Kucing itu berada di antara Dua box Ya Dua box Makanya ini Jadinya ditambah Is Box Oke Karena Ibu sudah Kasih tahu Tentang materinya Coba kita sekarang Praktek ya Di sini ibu ada Kotak Dan Apa ini? A pen Oke Coba Ada yang bisa Ada yang bisa Kasih Ini Kalimat Membuat kalimat Misal ini Pulpennya ada di dalam Berarti Apa? Kira-kira Good Nah Kalau bisa yang di depan In front of the box Kalau ibu taruh pulpennya di belakang The pen is behind the box Oke Go Sebenarnya ibu ada lagu Kita nyanyi dulu ya Lagu Sedikit Oke Jadi Seperti ini lagunya Oke Mungkin kita bisa dilanjutin ke Bik depan ya Untuk lagunya Oke Mungkin udah paham semua Jadi Ibu cukupkan untuk hari ini Terima kasih atas perhatiannya Sekian dari ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Thank you Tidak 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 Tidak, jangan lupa Salah Anggil Terima kasih. selamat menikmati 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 secara selamat menikmati secara selamat menikmati secara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wassalamu'ala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati